Intro Halo, welcome dan apa kabar kalian semua Jadi kali ini aneh mau ngebahas dari hero limited banner pasal ketiga ya Jadi disini tuh ada 8 hero limited banner pasal ketiga Dan disini hero limited banner pasal ketiga ini bagus-bagus semua ya Bagus-bagus semua, upper power semua Jadi cuma satu doang sih menurut Ani yang kurang bagus yaitu si Halibel doang Dan karena di lineup arena kita tuh gak bisa seraka ya Kita hanya bisa bawa 6 hero, kemudian 3 asis Jadi 6 hero ini kita tuh harus bener-bener pikirin hero apa yang akan kita build nantinya Jadi sebelum kita keluar ini kita tuh ada gambaran dulu ya Kira-kira lineup kita nantinya tuh seperti apa Jadi kalian tuh tinggal nentuin lah Usahakan menurut Ani kalau udah pasal gini Yang udah pasal hero limited banner pasal ketiga itu bintang 5 sih Bintang 5 Jadi menurut Ani ketika kita sudah memasuki hero limited banner pasal ketiga Disini ada 3 hero yang kemungkinan besar belum tergantikan Yaitu si Ulquara, kemudian si Neliel dan juga si White Tiger ya Karena White Tiger ini susah ya Kecuali kalian nantinya mau ngambil Aizen Butterfly Kemudian Ulquara tuh untuk core-nya Dan si Neliel kalian tau sendiri lah Neliel tuh bagus Jadi kita tuh tinggal sisa 3 slot Nah di sisa 3 slot ini kita tuh harus mikirin ya Kita tuh mau ambil siapa biarin pas di lineup kita Yang pertama kita lihat dari orang yang pakai combo dot Jadi kalau orang yang pakai combo dot kurang lebih line upnya seperti ini ya Tetap pakai si Neliel, kemudian Ulquara dan juga si Wetichigo Kemudian ditambahin Ziel Aporo dan juga si Baragan Untuk asisnya sendiri dia tuh pakai Ulquara V1 Kemudian duanya itu ditambahin si Yamamoto Kemudian si Mayuri ya Untuk tambahan dot-nya Kemudian satu lagi sisa kurang Azure Dragon Nah untuk Azure Dragon-nya tinggal pilih sih Kalian kalau bisa kasih attacker yang damage-nya gede ya Kalau nggak Tensa, kemudian si Fastor Lorde Kalau nggak si Dangai Ichigo Jadi menurutannya kalau ada orang yang main combo dot kurang lebih line upnya seperti ini ya Tinggal Azure Dragon-nya sesuaiin aja Kalau nggak Tensa, Fastor Lorde, kemudian si Dangai Ichigo Kemudian untuk line up selanjutnya disini tuh depan pakai 3 Hero Black Tortoise ya Kemudian untuk Azure Dragon-nya Ya bebas sih kalian bisa pilih sama kayak tadi Nah disini Hero Black Tortoise-nya tuh Kita kebanyakan mungkin tergarami oleh si Baragan ya Jadi kita taruh Baragan disini Nah satunya lagi nih Seandainya udah keluar si Orihime Kita bisa pakai si Orihime ya Kemudian kalau Orihime sempaknya belum keluar Kita bisa pakai Hero Black Tortoise-nya yang lainnya Kemudian kalau ada orang yang pingin nge-build si Aizen Ini bisa kalian masukin ya Jadi 3 depan itu tanker, tanker yang tebel Kemudian belakang ada si Neliel Kemudian si White Ichigo Dan juga Hero Azure Dragon antara 3 ini Tapi seandainya di bulan Desember nanti udah ada Orihime Kemungkinan besar kita akan bawa 2 tanker sih Satunya itu pasti kita pakai healer ya Pakai si Orihime Christmas ini Kita taruh sini Entah itu kita pakai Baragan Atau kita pakai Aizen yang tipenya itu tanker ya Kalau Ani sendiri, Ani milih Aizen yang tipenya itu tanker Kemudian selanjutnya Kalau ada orang yang pingin main stack Kemudian masih pingin ngebawa si Neliel Jadi kita cuma bisa bawa 2 Hero Black Tortoise ya Kita cuma bisa bawa 2 Hero Black Tortoise Jadi kita buang dulu Hero Black Tortoise-nya 1 Di sini kita masukin si Stuck Jadi si Stuck ini kalau kita mau main si Stuck Kemudian kita masih tetap bawa si Neliel Ya kita agak susah sih Ditaruh mana? Taruh depan ntar cepat mati kan? Taruh belakang udah gak ada tempat Ditaruh si Wetichigo ya Kalau gak mau gak mau Kalau ya tuker si tempatnya Tinggal dituker aja Kemudian buat orang yang Nelielnya itu masih bintang 4 Dan gak mau ngasih janpak kuto nanti di Solbok Itu kalian boleh untuk main si Stuck ya Dan di sini menurutannya kalau Neliel itu cuma bintang 4 Kemudian kalian pingin main si Stuck Nelielnya itu taruh di asis aja ya Karena Neliel bintang 4 itu geli-geli sih sumpah sih Jadi nanti si Stucknya itu kalian bintang 5-in Neliel ditaruh di asis Kita buang dulu Setelah kita taruh sini Jadi satu lagi kita masih bisa tetap pakai tanker Entah itu Aizen Kalau gak Aizen Orihime Kalau gak Orihime ya Baragan Baragan juga boleh Kalian taruh sini Baragan Selanjutnya kita lihat dari si White Ichigo ya Jadi si White Ichigo ini menurutannya Kalau udah memasuki hero fase ketiga itu agak kurang sih Jadi kalau kalian punya Omnisight banyak Menurutannya itu mendingan pakai Aizen ya Mendingan pakai Aizen Butterfly Daripada pakai si White Ichigo Karena damage dari si White Ichigo Kalau cuma bintang 4 dan gak maksimal Itu pastinya itu geli-geli Jadi menurutannya lebih baik Aizen Butterfly ini Selain kalau udah Jan Pakuto dia tuh bisa nge-dispel Kemudian dari pasifnya juga bisa langsung nge-heal Jadi kalau darah dia tuh di bawah 60% atau 40% gitu Jadi dia tuh bisa nge-heal lagi Dan ini menurutannya itu lebih bagus melawan tanker-tanker Daripada kita pakai si White Ichigo Kemudian untuk line up inceran Ane sendiri Jadi line up inceran Ane itu untuk hero Black Tortoise nya tetap seperti ini Kemudian disini tuh Ane pakai Aizen yang ini Satunya andaikan udah ada Orihime Ane pakai si Orihime ya Sempamanya itu Orihime udah keluar Sempamanya Orihime udah keluar Ane pakai si Orihime Kecuali kalau Orihime belum keluar ya Bisa pakai si Baragan Baragan seperti ini ya Kita ganti si Baragan Oke seperti ini Jadi depan itu tanker Kemudian belakang itu attacker Kemudian kalau disuruh milih antara Baragan dan juga Aizen Ane milih si Aizen ya Walaupun Baragan itu memang tebel Tapi disini itu Ane tetap milih Aizen Kenapa milih Aizen Karena efek Janpakuto miliknya si Aizen itu bagus Jadi bisa ngebuat musuh itu gak bisa ultimate Jadi contohnya seperti ini Jadi efek Janpakutonya si Aizen kan Ketika shieldnya menghilang Dia tuh langsung bisa ngurangin Rage Jadi kalau si Aizen itu ultimate Dia tuh kan bisa ngebuat shield Nah ketika musuh itu ultimate Contoh musuh kan ada 6 6-6 nya itu bisa ultimate semua Nah musuh yang pertama itu ultimate Kemudian itu langsung bisa ngilangin shieldnya si Aizen Maka otomatis Rage musuh itu langsung berkurang ya Dan otomatis musuh itu gak bisa ultimate Dan itu menurut Ate itu Dan itu menurutan itu Itu yang bagus dari si Aizen Jadi si Aizen itu bisa ngebuat musuh itu gak bisa ultimate Asalkan shieldnya itu dihilangkan oleh musuh Kemudian untuk hero Azure Dragonnya sendiri Kalau line up inceran Ane Disini Ane pinginnya si nge-skip ini ya Untuk si Fast Lord Dia kemungkinan besar Ane skip sih Ane cuma bintang 2 Ane pingin ngejar si Tensa Jangetsu Jadi disini Ane taruh Tensa Jangetsu Jadi kurang lebih seperti ini ya Jadi untuk hero fase ketiga Untuk Azure Dragonnya itu Inceran Ane pertama itu si Tensa Jangetsu Untuk si Fast Lord D ini Ane gak ambil ya Karena Ane udah ngerasain yang di server sebelah kan Ane udah puas lah Jadi disini di server C Di Eternal Soul Disini Ane pingin ngambil Tensa Jangetsu Ane bintang 5 in Kemudian untuk hero White Taggernya Ane sendiri Seandainya udah ada Aizen Anniversary Itu Ane ganti ya Ichigo ini pake Aizen Anniversary Kemudian kalau belum punya Ane pinginnya itu 2 sih 2 ya Ini Ane buang pastinya Ane buang Ane pake Yoruchi Armor Kemudian kalau enggak Ane pake si ini nih Aizen yang Butterfly Jadi kurang lebih seperti ini ya Untuk hero White Taggernya Ane pake Aizen Butterfly Kalau enggak pake si Yoruchi Armor ya Oke jadi itu dia untuk pembahasan kali ini Jadi untuk hero Azure Dragonnya Disini tuh ada 3 pilihan Bisa pake Tensa Kemudian Dangai Kalau enggak si Fast Lord D Kemudian untuk hero Black Tortoise nya Disini ada 4 ya Kita bisa pake si Ulcora Kemudian Aizen Baragan Kalau enggak si Orihime Kemudian untuk hero Vermile nya Disini ada 2 Yaitu si Nelial dan juga Si Stark Kemudian untuk hero White Taggernya Disini tuh ada Aizen Butterfly Dan juga ada si Yoruchi Armor Oke mungkin sekian videonya Terima kasih Dan bye bye Terima kasih